Jadi di video kali ini gue bakalan coba untuk mainin hero suyo guys, hero baru yang bakalan hadir di tanggal 21 September nanti Well, recess season itu kalo gak salah tanggal 27, 28 atau kalo gak salah diundur lagi dah Kita liat dulu guys, entrance-nya dimana dia nih? Oh, di fighter guys, dia tuh semi apa ya, assassin fighter gitu lah Enterance-nya sih Ngeri banget gitu, kayak cuma ngeri banget gitu Background-nya kan kayak susano-susano gitu ya kan Dan gue belum beli ya cuy Eh, dan boleh lah kita beli lah guys ya Dan dia ini tuh roll-nya roll jungler guys Jadi kalo lo mau jadiin fighter, kayaknya bisa aja sih Berjadi jungler juga enak gitu Tapi kita liat dulu nih skill-skillnya Kan kalo kata Moonton tuh rekomendasinya kan jungler ya Kita liat dulu skill-skillnya Rekomen gak nih gitu Skill satunya ini bisa ditahan dan juga gak seperti biasa Di skill 1, skill 2, dan juga skill 3 cuy Dan di mic utamanya itu di skill 2 tahan Tapi sebelumnya gue bakal bahas skill 1-nya dulu Skill 1 kalo tab biasa kayak gini Dia bakal ngedash ke depan Dia tuh bakalan ngilang ya Macem kayak landslot gitu cuy Landslot skill 1 tuh skill 2-nya gitu Jadi tuh ngilang kayak gini Nah, jadi Kalo misalkan ada Apa namanya Partikel basic attack yang nyerang si Suyo ini Otomatis gak bakalan kena cuy ke dirinya Terus kalo ditahan Bakalan ngasih efek stun guys Nah, kayak gitu cuy Nah, kita liat dulu nih Efek stunnya ini area atau bukan Karena kan kalo sebelumnya area ya Cuman kan udah beberapa kali Dioptimalitasnya sama Moonton Oh, area guys Cuman Disini efek knockbacknya Itu gak terlalu jauh ya Kalo dulu efek knockbacknya jauh banget guys Bisa nembus dinding gak nih Kita coba guys Bisa ya Bisa nembus dinding cuy Kalo skill 1 ketekan biasa Itu udah pasti nembus dinding Kalo tahan Udah bisa nembus dinding juga Dan skill 2-nya ini Kita liat Karena kalo gak salah Ada perbedaan di ultimate deh Atau di skill 2 Gue agak lupa cuy Kalo diteken biasa Bakal ngasih efek kayak gini Itu kecil banget cuy Gak worth it dipake Seriusan Daripada lu pake kayak begini Buat nge-demake doang Mungkin ditahan dah Asli Cuman ya ada delay gitu Sayangnya disitu doang sih Ada delay Musuh pengen kabur Tiba-tiba nge-plicker Darah udah tipis ya kan Bisa aja terjadi gitu Nah Jadi ada delay sekian detik Dan demake utamanya tuh disitu guys ya Di Tahan nya ini Ini sakit banget Eh dan Terus ultimate nya Atau skill 3-nya Dia sebenernya gak ada ultimate sama sekali Jadi kayak di make aja gitu Kita coba ya guys ya Oke dia bakalan ngedace ke belakang Mantap Dan ngasih efek slow guys Liat Ada kayak ice queen-ice queen-nya gitu ya cuy Kalo gak salah skill 2-nya juga deh Oh enggak guys Kalo skill 1-nya enggak guys ya Jadi yang cuma ngasih efek slow itu cuma skill 3-nya aja Kalo ditahan Dia bakal macem kayak si ISS guys Nah gitu Demake-nya Ini juga cukup sakit loh Kalo di Awal-awal muncul nih hero ya Cuman kalo sekarang gak tau Nih Diner kah? Kayaknya enggak sih kalo skill 3-nya ya Kalo menurut gue Ini hero tuh cocok buat Jadi jungler Terus jadi fighter Dan ada juga orang-orang yang gunain ini hero tuh Jadi roamer Eh dan Kapan lagi lo ngeliat di advanced server ini hero tuh jadi roamer Dan demake-nya by the way Kurang ya Kalo menurut gue untuk sekarang Kalo yang lalu itu Pas gue review Itu OP banget cuy Karena emang baru rilis Yaudah kita lihat dulu disini untuk itemnya Itu Gak ada perubahan sih Kalo rekomendasi muntun tuh kayak gini Cak Rekomendasi muntun tuh kayak gini cuy Paling gak ini penting nih Queen wings ya Makanya gue bilang tuh Cocok jadi fighter Karena dia tak ada efek queen wings Gini guys ya Recommend cuy Karena skill 2-nya tuh kan Nebas berbeberapa kali Dan bisa ngasih lap steel itu Terus disini ada war axe juga Jadi bener-bener Semi-semi fighter Assassin gitu lah Assassinnya karena Banyak skill-skill nge-blink Dan emblemnya pun emblem fighter guys ya Dan untuk spellnya Karena kemarin gue tuh nyobain Jadi ini guys Apa namanya fighter XP laner Itu juga cukup mantap sih Dan gue pake ini guys Aegis Well Disini advanced server baru aja reset season ya Dari beberapa hari yang lalu Dan Yaudah kita cobain aja di epic Biasanya sih agak susah ya cuy Advanced server nih kalo Abis reset season bro Jadi jungler Jadi jungler Please Please bro Gue jungler bro Susah emang kalo gak ada Pilih aroma Aduh Maksa bener Maksa bener bro Gak enaknya kalo Tanpa ada pilih roll Itu kayak gini guys Pasti nabrak cuy Oke guys Di draft k2 Let's go Untuk emblemnya disini Gue bakal ganti pake raptor Biar makin sakit cuy Tadi gue udah nyoba guys ya Itu ada 3 assassin bro Dimake dari suyo ini Emang kurang banget Kalo gue liat ya Dia lebih ngarah ke main fighter lah Bener-bener fighter banget Tadi kan ada assassin Ada alucard Alucard aja yang fighter Durabilitynya kenceng Tapi dimake kurang sakit Jadi kita mainin assist Dan sampe MVP Cok Assist dong MVP Heran Dan gue disini bakal pake Apa enaknya ya Bergen anjil ya Eh bergen apa nih namanya Retri Retri biru Cok Aduh Salah pencet kill 2 dulu dong bro Salah gak sih Harus kill 2 dulu bro Oke Sabar lu Sabar lu Sabar lu Buff merah dulu Karena dia tanpa mana guys ya Aduh gue salah pencet Cok Jadi lama banget Alamak Malah skill 3 dulu Banget Ah Ah elah Skill 3 ini cukup sakit Gila Itu mie nya kok Ope banget Sekarang ya Heran Wih Wih Gak bisa guys Ada digi Oke sabar lu Sabar lu Sabar lu Sabar aja dulu guys Let game menang ini Ini gak diambil ya Kelomangnya ya Saksikanlah kebangkitanku Sini bro Bukain kalo turtle awal sih Gak terlalu peduli Peduli amat ya Paling gak kalo misalkan musuhnya sakit banget Gue bakal beli item ini guys ya Item def dikit lah Gila kenapa ngebantai-bantai gini ya Harusnya gue yang ngebantai bro Apa beli ini aja guys ya Skyfeasher 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 Oh ya ampun Gila Iyuh Anjir Di gocek gue Nice Beli skyfeasher aja ya Kayaknya bakalan OP banget sih Skyfeasher aja dulu guys ya Di make early nya udah enak sih Soalnya Bantai-bantai banget ya Gila Skill 3 yang sakit banget Ini kalo gue sodok guys Mongkat guys Sudah ilang Oke Itu kok ngebantai banget ya Kenapa ya Diginya co Digi sama si cowenya Bener-bener Fider banget ya Oke sabar juga sih Nice Kadang-kadang untuk pake si suyo ini tuh skill 1 sama skill 3 nya itu kebalik guys ya Kalo misal kalian tuh pertama kali pake pasti bingung cuy Nice Gila sakit banget ya skill 3 nya Parah Oke sabar lu Tahan Langsung ulti dong Gila Bro Seriusan bro Aduh ya ampun Aulus Aulus Kayak skype seru udah jadi Gue bakal beli War X dulu lah War X Seperti biasa guys ya Item yang kita Dimake aja dulu Biar bisa ngebantai-bantai Kayaknya bisa nilainya sendiri guys ya Gimana Dimake war team nya Nih hero ngeselin apa enggak Gitu kan Siapa unstoppable anjing Aulus nya ya Lah Ya ampun Wah gila Wah gila sakit banget ya Kok gue gak ada damage ya Aneh banget Udah pake si ini loh tadi Angela cuy Udah ada Angela kok gak ada damage ya Aneh banget Oke kabar lu Gak bisa guys Cowoknya aja dulu nih Cowoknya kang feeder Ini ngapa ya Nice Oke sabar lu sabar lu Ini mati gak ya Dari tadi offset lu sih Kalau boleh Anjing Diginya cuy Diginya kenapa bisa sampe situ Stress Lah buff gue diambil ya sama Aulus Anjing Aulus Aulus Gila cuy Sakit banget tuh Bruno nya Nice Wih Gila sakit banget Gue gak bisa ini Untung gue gak digeprek co Digeprek Mokat itu Stress Dimack nya Bener kalian gimana guys War team nya Kurang dimack kan Kalau menurut gue Kurang dimack ya Bener-bener fighter Banget Cara mainnya cuy Itu kenapa Kenapa bro Stress Nice Bagi pister Sangkit banget Oke sabar lu sabar lu Sabar lu Nggak bisa bro Nggak bisa bro Bakul Bakul Waduh no retri bro Cepet banget Cepet banget Cepet banget Skypiecer sakit Anjay Maniak bro Serius Maniak Ini mah Gacor gini Tumben-tumbenan Oke End guys End Gimana menurut kalian Ini dulu Aduh Oh iya disini juga ketika statistik Kita cuma bisa nge-lag semua Tapi nge-lag semuanya itu Gue kira semuanya itu Musuhnya juga bakal di-lag Ternyata enggak Cuma tim kita doang Dan juga ada quick chat Quick chatnya ini Cuma gini aja Entah bisa di-custom atau enggak Kayaknya gak bisa di-custom deh Terus ada emote Dan gak bisa di-chat Maksud gue tuh Cara ketikan kalian Gak bisa sekarang Dan kalau kesimpulan gue Dari hero Suyao ini Menurut gue Dibandingkan dengan Alucard ya Yang tipenya factor banget gitu Asal maju teh Tinggal gebuk-gebukin Tanpa ragu Itu bakalan sustain banget sih Dibandingkan dengan si Ini cuy Siapa nih namanya Suyao ini cuy Paling enggak kalau Suyao Misalkan gak kuat nih ya Ketika war team Ya lu tinggal kabur aja Dengan skill 1 Atau skill 3 nya Tapi kelebihannya Buat nyiduk-nyiduk Ketika disemak-semak Ataupun buat ngejar hero Ini hero enak banget gitu Skill 3 nya udah bisa ngasih slow Skill 1 nya udah bisa ngasih stun Bener-bener fighter banget kan Semangat ya Demagenya itu Kurang menurut gue Jadi buat jadi XP Lerner pun Juga mantap nih hero Gimana menurut kalian See you next time And good bell Gimana menurut aku Terima kasih.